Islam itu artinya selamat Islam itu bahasa Arab Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia Artinya selamat Dalam bahasa Jawa artinya selamat Islam SLM Banyak sekali masalah terjadi karena menyampaikan Bukan dalam bahasa kaumnya Jadi bahasa Arab disampaikan ke orang Jawa Masih tetap pakai bahasa Arab Bahasa Arab disampaikan ke orang yang bahasanya Indonesia Masih tetap pakai bahasa Arab Harusnya kan diterangkan pakai bahasa kaumnya Kaum yang menerima kaum berbahasa Indonesia Pakailah bahasa Indonesia Karena itu ada ayatnya Gitu loh Dan tidaklah diutus para rasul itu Melainkan dengan bahasa kaumnya Nah sekarang aneh Orang tidak mengerti bahasa Indonesia Datang ke Indonesia Ceramah nerangin ke orang Yang bahasanya Indonesia itu pakai bahasa orang itu Ya aneh toh Harusnya kalau menyampaikan itu harus tahu dulu dong Bahasa orang yang kaum yang mau disampaikan itu Bahasanya seperti apa Apa kulturnya bagaimana Jadi dia akan bisa menjiwai Dan nanti pemilihan katanya pun akan tepat Ya makanya ini jadi masalah Menyampaikan Dalam bahasanya Si penyampe bukan bahasa Orang yang disampaikan Makanya kalau saya ngobrol Saya ngomong sama orang Batak Ya pakai bahasa Batak Gitu loh Orang Jawa ngomong ke orang Batak Ya pakai bahasa Batak Karena kita mau menyampaikan ke orang yang berbahasa Batak Kalau menyampaikannya pakai bahasa Jawa Ya nggak bisa Kita harus Mengikuti Apa bahasa mereka Nah makanya jadi banyak masalah tadi Jadi memaknai Islam sendiri jadi Ya dalam bahasa Arab Padahal Selamat itu tadi loh Nah sekarang orang nggak selamat Ngaku Islam loh Kan lucu Islam itu artinya selamat Nah orang nggak selamat kok ngakunya Islam Orang Islam itu pasti selamat Gitu Iya kan Ya Oh iya tentang puasa 72 jam itu Ada salah satu saudara saya Yang jauh di atas saya Jauh di atas Bapak saya Itu Beliau Ya memimbalankan ini Sudah sering sangat berkali-kali Gitu Sudah dibilang Nah saya pengen tahu Bagaimana sih Beliau Ke Saudara-saudara saya Karena saya nggak berjumpa ya Beliau sudah meninggal Dan Kebanyakan menjawab itu Ada satu hal yang istimewa Beliau Itu Meninggalnya Berbeda dengan yang lain Karena satu minggu sebelum meninggal Beliau sudah kasih pesan Saya satu minggu lagi akan dijemput pergi jauh Ya kan Sudah di Dikasih tahu lah Ibaratnya gitu Dan pada saat beliau meninggal pun Beliau meninggal dalam keadaan Pakai baju yang Rapi Yang wangi Kemudian Sudah selesai mandi Kemudian juga Kukunya sudah digunting yang rapi Semuanya Nah Itu bagaimana Kita menjelaskan Kondisi itu Gini loh Malaikat mencabut nyawa itu Akan datang Untuk mencabut nyawa Dan Malaikat itu memberikan Treatment Atau Perlakuan yang berbeda Terhadap orang yang akan dijemputnya Kalau Beliau Malaikat itu Biasa-biasa aja Gak ada hal yang ini Atau bahkan malah Kurang suka dengannya Dijemputnya Langsung aja Ya kan Dijemputnya Jam itu Tanggal itu Langsung aja datang Gedur-gedur Cabut gitu Tapi kalau beliau Para malaikat itu Memiliki respek Memiliki kehormatan Beliau akan Memberi ketahukan dulu Jauh-jauh hari Mohon Mohon Nanti Anda bersiap ya Kita akan jemput Jadi pas Saat dijemput itu Gak kaget gitu loh Udah bersiap Udah wangi Udah dandan Udah macak Bahasa Jawanya Oke